Apa kabar, Bronis? Kita nyanyi sama-sama ya. Di sini aku masih sendiri Melenungi hari-hari sepi Aku tanpa mu Masih tanpa mu Bila esok hari datang lagi Aku coba untuk hadapi semua ini Meski tanpa mu Masih tanpa mu Bila aku dapat hitam yang berpijak Mentah riap tenang bersamaku Di sini ku dapat tertawa Menangis, menenung Di tempat ini aku bertahan Suara, dengarkanlah aku Apa kabarnya pujaan hatiku Aku di sini menunggunya Masih berharap di dalam hatinya Suara, dengarkanlah aku Apakah aku selalu di hatinya Aku di sini menunggunya Masih berharap di dalam hatinya Suara, dengarkanlah aku Suara, dengarkanlah aku Aku di sini menunggunya Masih berharap di dalam hatinya Suara, dengarkanlah aku Suara, dengarkanlah aku Apakah aku selalu di hatinya Aku di sini menunggunya Masih berharap di dalam hatinya Suara, dengarkanlah aku Suara, dengarkanlah aku Suara, dengarkanlah aku Apakah aku selalu di hatinya Aku di sini menunggunya Masih berharap di dalam hatinya Suara, dengarkanlah aku Suara, dengarkanlah aku Yuh, Yuh, Gidi Udah lama kok gak ketemu lu Yuh Tuyul lagi ditanya sama kentung Kalo lu kan tuyul Iya Kalo gua ncus Kenakan diriku namanya setan ncus Kalo lu itu bukan setan ncus Apa? Setan cacar air Yaaaa Aku ini dulu waktu aku masih hidup Aku ngerawat anak bangsawan Lalu Mau tau gak? Terus eh kita waktunya Gini udah mati pasti ada alay aja suaranya Itulah bedanya Kita setan-setan cantui suara alay Hei kamu setan apa ini? Setan apa? Kalo orang taunya hanya pocong Kalo aku pocira 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 apa sih artinya? Pocong Memangnya yang belum disahkan Oh pocira warnanya pink ya Pasti matinya bisa arisan deh ini Enggak Aku mati nyolong bahan Enggak 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 Dan bahan yang aku ambil warna pink Akhirnya penduduk sempat mengkubur aku dengan warna pink Enggak 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 Apa gua paling takut banget sama kamar mandi Kamar mandi Iya Gua paling takut banget sama kamar mandi Karena buat gue Kamar mandi itu salah satu tempat yang paling menyeramkan buat gue kak Makanya gua bilang kalo AC Hasneng Biasa bisa ga gua timbuk Nik ya jadi gua tuh kalo kamar mandi pasti gua ditemenin Iba kalo di mall cuman di mall doang ya enggak Tapi kaki asisten gua suruh tonggolin kakinya Dia yang gitu di depan Gitu Jadi lu tau ada yang nemenin Jadi ya gua tau ada yang nemenin Jangan digituin musiknya Jadi yang gua tau kalo gua dari kecil nih ya Yang gua dari kecil kalo gua nonton film horor pasti setannya di kamar mandi Iya makanya rumah gua nggak pernah ada betam lagi cuci muka Iya iya nongol kan lagi berendam lagi berendam tata di sini Tapi gua dulu sempet takut waktu pas nonton film Pocong 2 kalau nggak salah Kan juga itu ada yang kejadiannya di toilet lagi begini tiba-tiba di sini nongol Jadi halusinasi ya boh Halusinasi tapi sekarang udah alhamdulillah gua udah nggak Udah nggak takut orang gua pingsan Tapi kenapa kalau kita bahas setan-setan yang ada Indonesia karena kita berimajinasi bahwa setan itu ada dalam sungguh nyata Coba ada yang nabun coba kalau lu lagi di Belanda mana mungkin lu lihat Pocong emang tuh Pocong punya pisah Eh lu tanya dulu begini bisa Jadi jangan bercanda tapi kalau gue ya ini lu boleh lu boleh tanya Aduh gua gua mah gelisah dah kalau kayak gini-gini dah Eh sumpah Eh manis manis Eh manis Lu kalau ada setan yang lebih senior dari lu larinya gimana Kalau ada yang baru mati gitu Lama-lama capek Kalau ada pembasmi yang setan langsung kebo Jadi gua baru sadar disana udah kampit juga Eh kok lu nggak ngeset sih? Hah? Lu ngeset dong Eh Ngeset 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 Bahagian Ngeset 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 Julian ada perempuan horror beli sate ibu mau makan srate bu beli sate beli sate omar dia mau beli sate yang segini dimana berapa 200 itu sih eh eh ibu eh 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 udah eh eh udah aduh gua nih episode pasti ga tenang deh nih episode ga tenang Enggak gue takutnya kan gitu, kita kan udah mati ya, terus kita kaget jantungan, mati lagi. Gimana ceritanya? Eh, lo hebat ya Wen? Udah mati aja masih ada callingan shooting ya Wen? Hei, ada Luna. Udah. Udah? Ini error. Hei, kita langsung coba pengen dulu untuk Luna Maya. Luna. Udah. Hei, mumpung ada Luna Maya, ini episode kali ini judulnya kita ganti. Ya. Judulnya hari ini coba bantuin Nasina. Judulnya hari ini adalah... Bang. Bang. Beli sate. 200 tusuk. Makan di sini. Set. 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 Lu, lu. Hei, tepuk tangan dulu dong untuk Luna Maya. Mbak. Ya. Enter dulu dong, ini bisa pindah gak sih? Apa? Jangan. Enggak mau pegang pegang. Kalo itu pindah, nanti gue berubah wujud asli. Jangan lu canda. Ini kan sekarang gue mau ke Bernanis, gue cantik. Tapi kalo lu ilangin itu, ntar gue berubah jadi... Ini perempuannya. Serius nih. Nanti punggung gue bolong, Bo. Lu udah capek dengan Luna Habit, nak. Lu udah main gini-ginian. Gimana sih? Eh tepuk tangan untuk Luna Maya. Nah, ini aku akan cerita tentang, ini pengalaman aku ya. Maksudnya, waktu video viral atau foto-foto viral itu beredar, gue tuh cuman nganggep kerinduan orang terhadap Susana. Iya. Gue gak ngezoom banget, nak. Oh, oke. Terus orang banyak komen-komen di bawah tuh, gila ini maksudnya Luna Maya. Gue zoom lagi. Ada Luna-nya. Enggak, ini Susana. Gue bilang begitu. Gak taunya Luna Maya. Tau, gue bukan Susana. Jangan lihat gue. Bukan gue. Iya. Kenalin. Siapa? Susanti. Nah, ini sampai akhirnya lo menerima tawaran ini kan sebenernya pasti ada pertimbangan dong, nak. Pertimbangannya tuh lebih kayak, aduh gue mampu gak ya. Karena kan beliau ini kan sosok yang legendaris. Pasti. Dan ya maksudnya gue tuh berpikir gitu. Kayak aduh ntar kalo gue gak mampu, gue gak bisa, pasti mengecewakan, blablabla. Tapi gue pikir-pikir lagi kapan lagi gue dapet tawaran yang begini besar. Dan walaupun horror lagi sih. Tapi menurut gue ini horror yang sangat amat sayang kalo gue lepas. Karena ini legenda dan ratu horornya Indonesia. Dan yang bikin kita miss ya, kita tuh gak tau apa sih sebenernya yang Luna Maya rasain gitu. Maksudnya, lo tuh kayak memerankan satu toko yang memang kita tau tuh horror banget. Terus filmnya juga legend banget dan lo harus menjadi sosok itu. Itu kayak lo kayak ketempelan gitu gak sih Bo rasanya Bo? Ketempelan apa? Ketempelan rejeki iya lumayan. Kayak ada sosok dia gitu masuk ke lo juga gitu gak? Gue gak tau sih. Cuma waktu di lokasi syuting gitu ya gue gak tau ini bener atau engga. Bener atau engga gitu. Pas gue... Eh, lo pulang lo pulang lo pulang. Lo pulang. Jangan sekali dengerin lo gitu Oma. Gue juga takut. Gimana seperti gitu terus. Gue gak tenang ya episode sumpah. Lo udah tau hostnya pemberani semua. Pake perempuan begini. Bener akut. Bener akut. Hei hei. Lo begitu ketakutan apa kedinginan? Lo begitu ketakutan apa kedinginan? Hei hei. Hei hei. Nah. Waju gue timur banget ya. Tapi gini. Nah. Enggak tadi belum kelar. Tadi lo kasih syuting gimana? Oh iya 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 iya. Terus pas gue jadi dandan. Bukan dandan pasin gue jadi sundel bolong. Ya gitu. Ada kita punya penjaga lah gitu. Yang jagain kita gitu. Dan emang punya siksem gitu. Terus. Ya udah. Ude. Jangan ganggu ah. Terus. Terus. Ya udah. Mungkin. Mungkin yang serupa dateng juga kali. Tapi. Tapi ada bilang kok gue ngeliat kayak ada sosok bunda ya di belakang. Jadi. Ya gitu. Tapi. Kayak lu tuh kan kita dengar bahwa makeup artis loja didatengkan dari luar negeri. Iya dari Rusia. Kayak mau dandan aja kan dibutuhkan waktu yang lama. Lu bayangin gak sih seharian lu mau kamar mandi aja lu ngaca mukanya bukan muka lu gitu. Iya. Jadi kayak di bawah-bawah gak sih. Ya awalnya tuh kayak. Ini mau kasih apa ya gitu. Terus lama-lama jadi biasa dan gue ngerasa kayak. Tuh. Lihat tuh. Mirip banget. Lihat nih. Tiga mirip banget nih. Jangan bercanda. Ya. Yang bercanda. Lu suka gitu sih. Wendy suka bercanda ini. Coba way lo tebak. Luna yang mana. Luna yang ini. Salah. Ini Luna nih. Ini. Tapi gini. Yang aku tau kan memang kebiasaan dari Susana ini kan katanya suka makan bunga melati. Itu lu lakukan itu juga. Makan. Apa sih bo rasanya bunga melati bo? Geprek masih enak loh say. Coba coba. Wendy coba makan melati. Ini coba kasih sama nampan-nampannya kasih. Jangan. Dimakan ujungnya. Coba Lun. Apa yang dimakannya Sina? Yang makan mananya Ani. Ya makan aja. Rasanya agak pahit sih ya kayak bunga ya. Kenapa? Apa katanya diaman dulu? Kenapa Susana suka makan bunga melati? Gue gak tau sih. Mungkin nanti tanya sama ini kali ya. Tapi kalau misalkan. Gini. Jadi Susana tuh juga identik. Pada saat ingin melakukan aksinya. Gitu. Kalau di belakang. Wah. Wah. Beneran deh. Gue ngeri mati dua kali nih kalau kayak gini. Udah disuruh makan melati. Terus. Makan dong. Makan. Bukan masalah makan. Sebulan lagi jadi kebun gimana di sini. Gue coba ya. Gue coba ya. Ait aja. Pahit ya? Pahit ya. Pahit ya. Pahit ya? Pahit ya Mak? ini enggak enggak pernah lu pas mau main pada saat proses syutingnya ada kejadian-kejadian enggak Hai enggak di gua sih tapi di lokasi di kru terus udah gitu tapi ini kejadiannya sama Verdi Verdi Sulaiman kan lagi take lagi nunggu teks gua pikir daripada gua nunggu di trailer di trailer sendiri ngapain ah udah gue nongkrong aja di belakang monitor nongkrong nongkrong gitu terus orang ngang-ngang gue tuh begini kayak wajah berisik kali lagi take gitu Kakak berisik nih gitu terus di dalam di set gitu kayak nggak ada yang berisik nggak ada yang berisik terus diputer lagi gitu di playback gitu semacamnya Hai pada nangis ada nangis sedangkan itu di di lokasi syuting yang lokasinya itu jauh dari rumah warga dan itu pabrik yang udah kayak bertahun-tahun tidak dipakai jadi ya kayak gitu-gitulah kecil-kecil lah sekarang ini kita punya tayangan ini ada sosok-sosok hantu di Indonesia Wow ya Aduh gua paling berat episode bener-bener sebelum-sebelum tayang kami terima kasih kita aman mereka udah nggak di rumah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi memang ada acting coach, ada vocal coach Terus juga nonton Banyak nonton kayak tadi gitu diulang-ulang Sekarang Terima lah ajal Jadi kayak ada Jadi intonasinya agak aneh ya Kayak ada jawanya Tapi kayak ada bulenya gitu ya Jadi memang Diajarin banget Jadi kayak pemenggalan kata-katanya gitu Terus secara dia berdialog Body language itu tuh Susana tuh khas banget deh gitu Jadi kalau kita flashback Film ini tuh dulu sempet booming di era tahun berapa loh? Ini film baru sih sebenernya Nggak film yang Sundel Bolong itu? Oh tahun 82 kalau nggak salah ya Tuh legend loh emang Emang Oke oke Tapi kalau kita ngomongin tentang Susana Nama Susana tak terlepas Dari sosok satu cowok yang satu ini ya Kita datangkan siang hari ini Spesial untuk kalian Ini dia Cliff Sangra Silahkan duduk Pak duduk Pak Kamu yang gede disana Katanya kamu yang gede disana Oh kecil deh Sini-sini mas Prapto Bawa ke belakang Asisten mat Itu Aku suka curiga deh Kalau mas Cliff Kenapa sih nggak mau duduk di situ Gue jadi kayak curiga Soalnya gue tuh Gue pernah ngobrol Sama sosok yang satu ini semaleman Ya gitu deh Pokoknya susah cerita deh Ya mas ya Jadi aku tuh pernah langsung dateng Kak Ke rumah Dan aku terima kasih sama mas Cliff Aku pernah langsung dikasih kesempatan Masuk ke dalam kamarnya bunda Jadi kalau susah itu panggilannya bunda Jadi aku pernah dateng kesana Terus pernah tidur ya mas Dikasih kesempatan untuk tidur Kak Tidur di kabar susah Aku juga pernah ke rumah bunda Iya Bunda siapa bunda dorce Mas ini kalau kita ngomongin tentang sosok bunda Iya kan Ini kan katanya banyak ritual-ritual mistis yang dilakukan Susana selain makan melati Apa aja sih mas yang biasanya sering dilakukan Ritualnya Susana tuh yang paling inti Dulu ada sembilan Ada sembilan Jadi sebelum syuting itu ada ritual-ritual Dan mau saya koreksi juga Disini ritual bukan mistik ya Iya Bukan Susana tuh melakukan ritual itu Bukan meminta sama setan Iblis, hantu, jin dan lain Tidak Iya Jadi Susana tuh melakukan ritual Tetap doa dengan kepercayaannya Dengan agamanya Kepercayaan agamanya Dia berdoa Dia minta sama Tuhan Dia mau main film Semuanya Ratu Pantai Selatan Dia pergi ke Parang Tritis Karena Parang Tritis itu kan lekat dengan Ratu Pantai Selatan Minta izin ya Minta cuman soan Ini gue mau main Ratu Pantai Selatan Ya orang-orang Jawa bilang Lu nuun gitu kan Tapi tetap minta izinnya sama Tuhan Karena semua yang punya ini Tuhan Cuman Nyaman aja gitu Ratu Pantai Selatan disana Ya aku dekatnya kesana Kalau dia mau meranain Sundal Bolong Ada tempatnya di Jawa Tengah Seperti di Batu Raden, di Jumprit Dia kesana Dia meditasi Dan tempat-tempat seperti Butuh waktu berapa lama untuk meditasi itu mas? Tergantung Ada yang satu hari satu malam Ada yang satu jam Ada yang lima belas minit Bunda jadi diam aja disitu dulu Ya meditasi berdua Kalau lagi bunda melakukan ritual Mas itu kemana? Nemenin disitu Nemenin disitu Di sebelahnya? Di belakang bukan Nggak boleh Ritual itu kan tidak pernah boleh berdua Jajir itu nggak boleh Nggak akan keterima gitu Jadi aku dari jauh Jadi udah persiapkan semuanya Nanti bunda tinggal kasih kode Oke pah itu Tinggalin Aku tinggal Aku mantau dari jauh Jangan sampai Takutnya kenapa-napa Nah yang kita takutkan pada zaman dulu itu kan Ritual itu kan daerahnya Sepi banget Istilahnya Nyamuk aja nggak ada gitu lah Apalagi manusia gitu Nggak ada gitu loh Nah yang kita takutkan disitu apa? Binatang buas Jadi aku jaga Jangan sampai diterekam binatang buas Itu aja gitu lah Jadi dia berdoa Dia ritual segala macam Seperti yang Kemarin juga Luna Pernah kan ke rumah Ke makam Ke salah satu tempat ritualnya bunda Dijumprit Berendam disitu Air itu Jadi air itu Berarti Luna ikut ngelakuin itu? Iya Berendam Minum air disitu Air itu air suci ya Jangan berpikiran yang macam-macam Itu air datang dari Tuhan Bukan dari manusia Itu air datang dari Tuhan Kita minum dengan perantaran air itu Kita berdoa sama Tuhan Kita minta apa Tuhan Ya pada saat itu kita maunya apa Kalau kita mau minta kesehatan Dikasih kesehatan Kita mau syuting film Pengen memerankan ini ya Kita minta itu Luna datang juga kemarin Kamu minta aja Luna Agamanya Luna maaf apa? Udah Lakukanlah dengan agamanya itu Jadi kalau jadi sembilan Jadi sembilan step-step itu apa aja? Yang salah satunya itu Berendam tadi di Jumplit ya Terus di Paran Tritis Terus ada Satu juga yang aneh menurut saya dulu ya Susana kalau syuting film Katakanlah syuting film itu Zaman dulu layar lebar itu Empat bulan, tiga bulan ya Saya suami istri sama Susana Tapi tidak boleh melakukan hubungan seks Selama empat bulan Jadi dia bersih-bersih tuh Sunda Bolong syuting empat bulan Tidak boleh berhubungan selama empat bulan Film apalagi lima bulan, enam bulan Enam bulan gak boleh hubungan gitu loh Jadi harus betul-betul bersih Betul-betul bersih, suci gitu bersih Jadi hanya berdoa, berdoa, berdoa Gak ada hubungan-hubungan kayak gitu tuh gak ada Dan pisah kamar Jadi aku pertama kali kenal kaget gitu loh Tapi memang lama-lama aku 25 tahun Biasa ya Buat aku udah biasa gitu Ya suami istri saling melengkapinya Seperti itu Pisah kamar sama gue Ini juga Maaf ada siapa Ini kebetulan Jadi tadi kan Mas Gunaman nanya Salah beberapa ritual ya Salah satunya Bunda tuh kan paling kental itu dengan ular Bukan miara ular? Bukan miara ular Dia sebelum ritual biasanya ya Berhubungan dengan ular Nanti datang ke tempat Pokoknya ada ular lah gitu lah Nanti dipegang lah ular apa gini Gue tantang kalian Megang ular semua disini Enggak lu pulang deh Jangan, jangan, jangan Jangan, jangan Jangan, jangan Aduh Mbak Sus Sini Masa sendul bolong takut sama ular sih Pokoknya kalau gue ditawarin film cuma satu yang gue gak maunya Blorong udah Oh Eh Blorong identik dengan ular Di kepala ular itu ada Itu ular benar pada waktu itu 60 ekor ular Itu beneran ular beneran Sekarang kita kan reka adegan Di selang kali Hei Gak usah Lu tepres Hei Hei gue memang Wendy Hei gue memang gue Hei gue memang gue Aaaaah gak tau Ceritanya kita Hei Hei Kita itu selalu kalau apa-apa reka adegan Ganti reka adegan Hari ini gue reka adegan Kita reka adegan dulu Baru Wendy Wendy Lagi sibuk Wendy Wend Wendy Dia lagi sibuk Coba lu reka adegan Ular lu setan jadi gitu Ini bener Coba dulu Udah 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 Aduh, Ruben, udah dong. Abun akun. Weng, sini, Weng. Lu naikin, lu diam aja di sini. Aduh, Ruben, udah dong. Lu, Ben, ini lu namanya, lu jatuhnya semisal, lu. Basus, basus itu dulu. Lu diam aja. Taruh di leher. Lu langsung gentah, ya kan. Udah, bisa, kita jadikan kemarsial. Ganti. Enggak pegang aja. Ntar di leher, Weng. Ntar dikit aja, bentar. Gua jadikan ini mati dua kali nih, beneran. Eh, Weng. Kita tuh latih, Weng. Kita tuh harus berani, Weng. Kalau ularnya gede, gua masih berani. Tunggu, tunggu, gua ngomong. Ular hati-hati ya, Weng. Gua udah ngelibet masalahnya. Eh, gua berani. Tau kan? Coba lu ngobrol sama ular, Weng. Tapi, itu cara bukti loh. Ini gua megang. Ini gua megang. Coba baca, lawat dia. Udah, 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 udah. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, 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 udah. Ma, berat, eh. Oke, aku gak suka. Ayu. Wendy. Wendy yang juga manis yang ada di rumah. Berarti terbukti loh. Berarti waktu itu Susana ketika memerankan. Eee, nyiblorong. Nyiblorong itu. Ini ularnya baru satu loh. Ini 60. Kayak banget. Waktu nyiblorong itu 60 ular. Oh my. 60 ekor jenis bermacam-macam. Jadi ada kobra, ada beling, ada apa, ulang, apa segala macem. 60 ekor. Berani sih. Diikat jadi satu, taruh kepala. Ya waktu ditanya. Ma, kok berani tuh, Susi gak takut dipatok. Ya, namanya orang nyari nafkah. Jawabannya cuma nenteng aja. Ya itu perbedaan saya dengan bunda. Itu seprofesional itu ya. Karena memang ingin totalitasnya. Apa sih lu? Hahaha. Dia lagi nangkutin gue. Eh, dia lagi nangkutin diri gue sendiri. Gua lihatnya mau ngelucok mau jadi horor. Gioro gue gini. Soalnya gua tuh takut ular dulu tuh rumah gua tuh di tengah sal. Banyak banget ular. Di Bali. Di Bali. Terus udah gitu larinya cepet terus matok-matoknya tuh gutut trauma. Ini salah satu bunda kenapa pakai melati. Pada saat syuting. Iya. Karena kalau bunda pakai melati, kita taruh ular di kepala. Ular tuh gak berani turun. Karena ular itu anti sama bau bunga melati. Boleh dibuktikan. Ada ular, deketin bunga melati pasti menjauh. Pantesan tadi saya habis makan ini terus dia menjauh. Dia bete masaya. Enggak. Itu mah gara-gara lu bau mulut aja. Lu gak suka nantangin kayak begini-gini. Ya, lu lihat ya. Lu lihat ya. Lu tahu dong acara gue ya PP family beberapa tahun. Ya kan? Gue mah punya cara. Tiba-tiba dari atas. Blah gitu. Gak agak cara lu lihat. Aduh. Oke, baik. Dan setelah yang satu ini kita akan ngobrol tentang adegan-adegan yang terkenal di film Susana. Banyak sekali yang sampai bokir. Itu aja jadi khas. Semuanya jadi khas. Dan kita akan bahas di sini melepas rindu akan film-film Susana. Nah, sesaat lagi jangan kemana-mana tetap di Bronis. Obrolan Manis. Terima kasih. 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 Terima kasih.